Mampu memaksa terjadinya Jus Ya, 20-20 Terjadi Jus sekarang Masing-masing pemain butuh dua angka Untuk bisa menyudahi game yang pertama 20-20 Gagal Hayom 21-20 Game point bagi Taufik Hidayat Satu angka lagi Taufik bisa menyudahi game yang pertama Apakah kini giliran Hayom Rumbaka Yang memaksa terjadinya Jus Jus kedua Jus yang kedua 21-21 Jus yang kedua Jus yang kedua Mas teras, ayo. Game point tadi, ayo merubahkan 22-21. Luar biasa penampilan pemain muda Indonesia ini menghadapi seniornya yang sudah malang berlintang di dunia belutang internasional. Memiliki prestasi luar biasa dan ditakuti di kanca belutang internasional. 22-22. Sius yang ketiga. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa sangat sulit untuk bisa memperkirakan siapa yang akan merebut game yang pertama ini. Jika melihat penampilan kedua pemain dan juga perolehan angka. 22-22 sekarang. Itu saja pencerita belutang Indonesia masih ingat ketika Taufik Hidayat meraih prestasi fenomenal ketika menjadi juara olimpiade Athena tahun 2004 lalu. Kemudian dia sandingkan atau dia kawinkan dengan gelar juara dunia tahun 2005 di Anaheim, Amerika Serikat. Jika dengan prestasi itu, Taufik Hidayat adalah salah satu atau saya dikatakan jadi pemain legenda hidup yang masih aktif sampai sekarang. 23-23. Gagal Taufik Hidayat. 23. Game point bagi Hayo Merumbaka. Masuk. Maestro Stofis menyentuhkan dan jatuh di gerak bernama pelawan. 23-23. Sudah terjadi empat kali Jus. 23-23. Pengamatan yang gemilang dari Taufik. 24. Game point 23. Ayo Merumbaka. Tahir kali di tahun ini. Lalu di prestasi menjadi runner-up Indonesia International Challenge 2010. Gagal Taufik. 24-24. Luar biasa pemirsa. Bagaimana kedua pemain ini sama sekali tidak mudah untuk paling menaklukkan. 24-24. Jus yang kelima. Gagal Ayo. 25-24. Taufik Hidayat memimpin satu angka. Mendapatkan game point. Kita akan tunggu. Mampukan Taufik penyudainya. Untuk Hayo. Menahannya. Luar biasa. Keluar. Pengembalian dari Taufik Hidayat. 25-25. Luar biasa pemirsa. Sangat serang. Fenomen yang ini terjadi. Dalam permainan bulu tankis level internasional. Dengan meratkan deli point. 25-25. 6 kali terjadi juz. Sehingga kemenangan harus dilakukan dengan kondisi punggulan dua angka. Keluar pukulan dari Hayo. 26-25. Game point. Bagi Taufik Hidayat. Kita saksikan ulang. Tayangan ulang. Taufik Hidayat. Mimpin sementara ini dengan 26-25. Game point. Media Hayo yang merubahkan. Kita saksikan. Kita dengarkan pengirsa bagaimana. Luruh penjuru gol bulu tankis kelaran samarinda ini. Memeriakan dukungan mereka. Terhadap dua pemain bulu tankis Indonesia. Taufik Hidayat. Sang fenomenal. Terhadapan dengan pemain masa depan Indonesia. Dionisius Hayo merubahkan. Game point sekarang bagi Taufik Hidayat. 26-25. Masuk. Jatis negeri Hayo merubahkan. 26-26. Luar biasa. Mengagumkan. Menjadi Jus yang ketujuh kalinya. Di game yang pertama. Masuk. 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 ke-7 26 mampu kayak berubah tak menyudahi game yang pertama autotomy jidayat dengan segala kematangannya masalah panterinnya Jus untuk ke-8 kalinya di game yang pertama ini keluar dengan demikian ayam rubaka memenangi game yang pertama dengan score 28-26 atas topi jidayat dan pemirsa kita akan kembali menyaksikan serunya game yang kedua nanti setelah jeda yang berikut ini terima kasih